Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, good morning How are you? Still excited to learn English today? Okay, let's start Today we are going to learn about feeling Hari ini kita akan belajar mengenal berbagai macam perasaan about feeling Okay, for the first Yang pertama adalah vocabulary Okay, listen and repeat Dengarkan, lalu diikuti ya Happy Happy Sad Sad Artinya adalah sedih Tired Tired Artinya adalah lelah atau capek Angry 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 Artinya adalah marah Okay, next Sleepy Sleepy Artinya adalah mengantuk Sick Sick Artinya adalah sakit Hungry 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 Artinya adalah lapar Thirsty 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 Artinya adalah haus Okay, for the second Untuk yang kedua adalah There are some expression to ask the physical condition or feeling Adalah beberapa ekspresi untuk menanyakan kondisi fisik maupun perasaan Okay, yang pertama adalah how do you feel How do you feel artinya adalah bagaimana perasaanmu, apa yang kamu rasakan hari ini Nah, how do you feel ini digunakan untuk menanyakan apa yang kita rasakan setelah melakukan sesuatu Nah, contohnya setelah kita selesai dipijat atau habis dipukul nih Nah, kalian bisa menggunakan how do you feel untuk bertanya bagaimana perasaanmu Next, yang kedua adalah how are you feeling Artinya sama dengan how do you feel Bagaimana perasaanmu Kan tetapi how are you feeling digunakan untuk menanyakan keadaan kita, perasaan kita ketika yang terjadi pada saat itu juga Misalkan contohnya ketika kaki kita dipijat Nah, saat dipijat itulah kita bisa menanyakan dengan menggunakan how are you feeling Okay, yang ketiga adalah how are you Nah, kalian pasti sudah tahu kan artinya how are you Ini digunakan untuk menanyakan kabar kondisi fisik kita Bagaimana kah kabarmu Nah, how are you ini biasanya digunakan untuk yang formal Formal itu biasanya untuk menanyakan kepada teacher or your parents Untuk menanyakan kabar gurumu atau kepada orang tuamu atau teman-temanmu ketika di sekolah Nah, yang selanjutnya How are you doing Artinya sama dengan how are you Menanyakan kabar Kabar fisik kita Akan tetapi How are you doing Biasanya digunakan untuk keadaan atau situasi yang tidak formal Misalkan ketika kalian sedang bermain dengan teman-temanmu Lalu kalian bertemu teman dan menanyakan how are you doing Nah, bagaimana anak-anak sudah bisa dipahami Okay, thanks for your attention If I have any mistake, please forgive me Keep healthy, study hard, and have a nice day Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih